Intro Selamat berjumpa kembali dengan Kopi Rabu Malam yang 153 Masih dengan tema Sidang Revisi Kali ini Masuk kepada Sidang Revisi Yang kelima Dengan naskah Serpen yang akan kita revisi Adalah tentang ingatan Sebelum aku kembali karya Uyung Nuha dan Perawan yang tak pernah Tua karya Iis Taulida Saya masih jadi Penyelia bahasa dan Penyelaras isi Mari kawan-kawan Di seluruh tanah air Kita simak bersama Perbincangan ini Semoga ada manfaat Yang bisa kita ambil Dua naskah ini Siapa yang mendak duluan Untuk Menyampaikan hasil revisinya King Sud Om Pimpah Kom Pimpah Kom Pimpah Kom Gamsud Islah kemarin kan dia Enggak Pembaca Eh penonton juga Merindukan Siapa? Iis Taulida Kata penontonnya Bumlah Bumlah Jadi, cerpen perawan yang tak pernah tua ini terinspirasi dari mitos perawan suntik yang ada di Gua Sunyaradi. Di sana ada mitos bahwa orang yang tanpa sengaja menyentuh patung itu maka akan kesulitan untuk mendapatkan judul. Berawal dari situ kemudian mencoba untuk dimasukkan ke dalam sebuah cepat dan yang sudah mengalami beberapa perbaikan. Salah satunya kan pas sidang pengadilan teks itu terlalu banyak, kata Pak Hakim, terlalu banyak penjelasan. Jadi tidak ada anti-klimaks, tidak ada jembatan, kurang jembatan di situ. Kemudian, di sini penulis mencoba untuk mengganti beberapa penjelasan itu menjadi peristiwa lewat beberapa dialog. Seperti dialog ketika pelanggan dari Dewi Alengka ini menggoda Dewi Alengka. Kemudian, ketika dia mencintai seseorang tetapi takut kalau orang yang dicintainya itu juga akan menjadi bagian dari korban atas kecantikan dan awet muda yang dia dapatkan, juga mimpi-mimpi yang di awal itu hanya dijelaskan saja. Tetapi di sini ditambahkan dialog dari perawan suntinya itu. Kemudian, jembatan mengenai dari mana Dewi Alengka ini. Di sini dijelaskan bahwa Dewi Alengka itu sudah berpindah-pindah tempat beberapa kali karena dia juga sebagai upayanya agar tidak ada tuduhan terhadap orang-orang yang tadinya dekat dengan dia menjadi pacarnya dan kemudian meninggal. Terus, di terakhir itu, di awal ustadznya hanya kedapatan melirik Dewi Alengka di sini. Istri dari ustadz tersebut menghirup aroma parfum dari Dewi Alengka pada baju suaranya. Ketika dia pulang setelah belanja dan menasehati orang-orang untuk tidak membicarakan Dewi Alengka. Terutama mungkin soal profil ya, profil dari Dewi Alengka itu sendiri. Kalau dia masih menggunakan, mengenakan ya, mengenakan pakaian ketat, kemudian matanya masih genit, mengodat. Saya pikir wajarlah ibu-ibu penduduk kampung cemburu, bergunjing juga. Jadi, mungkin perlu ditambahkan, sikap atau kelakuan genitnya Dewi Alengka itu sendiri, apakah kesengajaan atau efek dari butuhkan itu? Katanya semula dia pindah, jangankan genit gitu kan, untuk bertatak muka dengan orang-orang saja, itu dia malu. Nah, ini perlu, perlu ada sedikit penjelasan gitu. Karena, antara, apa ya, ini kan ada problem ya, dilematis, sesuatu yang dilematis. Antara dia ingin hidup normal dengan menerima butuhkan itu. Tapi kemudian, ketika dia memilih untuk menerima butuhkan, dendam dia terhadap perhinaan orang-orang di masa lalu, itu juga kurang dieksplorasi. Jadi, sampai misalnya mukanya dilempar tahi gitu kan, ketika bermain dengan teman-teman sebayangnya di masa kecil dulu, karena merudah hitam, ronggos, matanya kero, misalnya. Kero, apa ya? Jeren. Jeren, gitu kan, misalnya. Dan itu, bukan cuma membekas, tapi menjadi dendam. Peristiwa, dia memegang patung perawahan sunti adalah ketidaksengajaan, tetapi kemudian dendam itu disambutnya. Kutukan itu, justru, mungkin juga bisa disambut dengan baik, gitu loh. Kayak orang yang pengen punya uang banyak, tiba-tiba punya, gitu kan. Dia kan akhirnya, jadi, berubah adat. Artinya, kepedihan si Dewi Alayka ini belum begitu terlihat. Artinya, hinaan-hinaan orang atau teman-teman di masa kecilnya sampai kemudian. Masa perubahan itu usia berapa, gitu loh. Artinya, ketika puncak kecantikan seseorang itu kan, oh, bukan puncak kecantikan. Puncak kesempurnaan, ya. Puncak kesempurnaan, seseorang itu diusia 25. Yang laki-laki kelihatan tampan, yang perempuan kelihatan cantiknya. Begitu pun, yang dulu jelek banget, agak bener, gitu kan. Agak bener, ada. Ada perubahan, nggak? Ada perubahan. Nah, saya pikir ini perlu, gitu kan. Usia berapa, terjadi perubahan itu. Ada sesuatu, ada dorongan yang terus menerus, terus menerus. Dialami oleh Diri Alenka. Dia tidak hanya dimimpi, tapi dalam beberapa peristiwa, dalam keseharian, gitu. Ada dia menemukan itu. Artinya, ada peristiwa terjadinya sempurnanya putukan itu. Di usia 25, misalnya. Putukan itu menjadi sempurna. Gitu. Kemudian, kalau putukan tetap cantik, tapi dengan salah tidak menikahkan, itu tidak seperti orang yang punya ular, gitu. Beda kalau itu. Ya, salahnya tidak menikah saja. Artinya, perang sabilnya itu juga mestinya ada. Mestinya ada. Di antara antara dia sebagai manusia biasa, bentuk fisiknya yang tidak mengalami tua. Kan tetap, ya. Artinya tidak tuanya itu, tetap cantiknya itu bukan berarti menghilangkan naluri. Bukan berarti menghilangkan batin, atau kemanusiaannya. Mungkin ini problemnya pada cara menceritakan. Berarti ada kebanyakan naluri. Lebih banyak narasi. Ini juga pernah kita berbunyi sembilan orang laki-laki, tapi meninggal semua dengan cara tragis. Disedot seperti kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi itu kalau saya lebih terkait menggunakan seperti sum-sum tulangnya disedot. Makhluk haus darah. Makhluk aneh. Makhluk aneh. Daripada kekurangan gizi. Orang gizi nantinya beri-beri dan busung lapar. Iya, nantinya kekurangan gizi itu busung lapar. Beri-beri. Cacingan. Cacingan bisa. Nah, itu. Yang berikutnya. Artinya dendam dendamnya harus betul-betul berurat akar atau berkarat betul. Kemudian peristiwa sempurnanya kutukan itu pada usia berapa, kemudian selantunya mengalami apa. Tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya sebagai manusia biasa. Melihat orang-orang berumah tangga entah bagaimanapun apapun ceritanya mereka punya anak, punya keluarga, anak-anak. Itu kan seperti orang yang diwadahi baju robot gitu kan. Pakai baju robot dia pengen bergerak tidak leluasa. Sebenarnya dia pengen minum dengan wajar, pengen makan dengan wajar. Tapi karena ada baju gitu akhirnya dia menjadi kaku. Maksud misalnya kalau memang sikap genitnya Dewi Alengan itu sebagai bagian dari cara dia menggait laki-laki untuk menjadikan tumbal sekalian. Sekalian saja. Jadi genitnya bukan genit iseng. Genit yang punya maksud agar orang itu tertarik kemudian jadi korban. jadi pada satu sisi pada satu sisi dia sebagai manusia biasa yang punya keinginan normal ke sisi yang lain dia juga buas dia juga kejam ya psikopat lah jadinya psikopat kalau mendorakan seperti itu ya seperti pandangnya jadi dibikin psikopat aja gak apa-apa nah kemudian nah kemudian soal ini di ending ya tentang ibu istrinya Ustaz Zaki yang mencium bau parfum Dewi Alengan nah ini harus dibedakan dengan kalimat istrinya itu yang mengabarkan kepada orang-orang bahwa Dewi Alengan menemui suaminya dan bilang pengen belajar solat ya itu kapan nah itu kapan nah kan depan depan istrinya saat itu depan istrinya saat itu kan ya gak apa-apa pengen pengen dia doang bener misalnya bahasa tapi memang sasaran berikutnya adalah Ustaz Zaki korban berikutnya misalnya gitu ya nah yang harus dibedakan adalah kalimat tambahan istrinya Ustaz Zaki bahwa si Dewi Alengan menemui suaminya di hadapan saya di hadapan saya dia ingin belajar agama anu-anu dan seterusnya seminggu yang lalu nah tetapi ketika dia pulang dari pasar dari habis belanja itu dia mendapati bau yang sama di baju suaminya di baju suaminya yang digantung di kapstok kapstok itu gak ada banyak kapstok enggak enggak kapstok itu dan saya pikir lebih baik bukan tersendak malah ucapannya sendiri tetapi lebih kayak dia mematung gitu jadi menceritakan seorang yang marah geram kesel itu tidak bisa dengan kata-kata dia mematung begini gemerta bangsa lebih baik begitu lebih baik begitu artinya apa sudah begitu memucap istri seorang ustadz saja bisa mengucapkan bangsa saking saking apa itu makanya kemudian ada ada kelas-kelas bahasa maksud kelas-kelas saya itu bahasanya seorang ustadz dengan keluarganya orang kemudian memfasifikasikan misinya begini begini-begini kan gitu lah penuh dengan sepan santun anu-anu-anu tetapi ketika sudah pada titik yang tidak bisa diberikan toleransi keluarlah kempatan itu langsak endingnya demikian dia datang ke rumah dia datang ke rumah kami bukan dia yang minum suami dia datang ke rumah dia datang ke rumah kami minum lalu untuk belajar sholat dan ibadah yang lain ketika dia mendapati baju suaminya ada parfum beda ya parfum yang beda persis seperti parfum yang di luar lengkap yang datang sembuh bangsa gitu persis nah ini dramatisnya dramatisnya begitu jadi tidak ya pemacang ngerti sendiri aja sih kayaknya enggak begitu ya ada beberapa yang ngerti sendiri ada yang perlu didramatisir namanya dramatisir demikian saya pikir itu ya untuk reaksinya kemudian tentang ingatan sebelum aku kembali saya ada degan kenapa ada degan masih biasa aja silahkan apa yang menjadi kelebihan setelah mengalami revisi saya pikir tadi penyelitian bangsa dan penyelitian sudah membaca ya sudah sudah sempat dibahas juga yang jelas saya hanya ingin mengatakan bahwa ada perubahan yang menurut saya signifikan antara naskah yang lama dengan yang baru yang lama yang lama itu saya menyebut nama untuk tokoh laki-laki yang sebagai bapak yang tadinya mungkin kemudian untuk tokoh ibunya namanya rasmi ini akhirnya saya ubah saya ganti semuanya karena sebagaimana yang dikatakan sudut pandang dan latar belakang yang ini perbedaan pendidikan kemudian cara berpikir dan lain-lain antara tokohnya tidak cukup bisa dibaca gitu akhirnya saya mencoba mengolah lagi mengeksplorasi lagi gitu dan jadilah halamannya justru lebih banyak kemudian yang dikatakan lagi pada halaman tiga sebelumnya ada kalimat yang digarisbaloi bahwa kalian pasti tahu anak perempuan itu adalah aku itu katanya bagus ditaruh di ending saya menjoba untuk melakukan itu meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini saya yakin seperti sebelumnya juga tapi yang jelas ketika membuat ini saya merasa berbeda berbeda saya lebih 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 anak lebih eksploratif aja lebih enjoy ya enjoy sih tidak nanti ketika misalnya dibilang enjoy menulis kemiskinan sambil makan mayonnaise saya gak mau lagi seperti itu jadi ya saya belajar saja mencoba untuk tidak mengatakan sedih dengan kalimat eh ya dengan kalimat yang sedang tidak gue melabarkan sedih dengan kata sedih ya begitu kemudian senang dengan kata senang ya mencoba menggambar dengan kalimat yang saya pikir masih jauh dari kata Pak Hakim eh Pak Hakim Pak Pak Penelia begitu iya ini seperti semi autobiography ada ngarang-ngarang seperti autobiography tapi ya autobiography aku atau aku yang menurut saya tidak relevan dia menjalankan Sisi Pus pemanggul batu hukuman semakin aku apa yang di daerah di pun pasangnya sudah menggajar sebentar lalu yang harus cari tahu itu Sisi Pus itu siapa Sisi Pus itu bukan penerima karma atas kebodohannya ya bukan sama sekali tapi dia seseorang yang berpikir sebuah-sebuah eh legenda Romawi ya iya Yunani Yunani legenda Yunani yang dia dikutuk untuk mendorong batu ke atas gunung sampai ke puncak kembali begitu seterusnya itu sebenarnya sebagaimana gambaran kehidupan tidak sampai puncak siklus kehidupan kadang di atas kadang di bawah tapi kan hukuman dari Sisi Pus tidak tidak level dengan sosok ini bukan 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 dari Sisi Pus bukan penentukan kebodohannya bisa dicari padanan lainnya yang mungkin lebih nista padanan jangan yang baik jangan yang bagus adalah banyak topo-topo banyak topo yang bisa dijadikan seperti keledai yang tidak hati dan ini tidak hanya dua kali dia terkosok terkosok ke dalam lubang yang sama dia berkali-kali dan sangat menikmatinya nah itu asik dibikin enjoy yang khidmatinya tanpa sadar yang khidmatinya tanpa dia tahu dibikin enjoy bagaimana ini sebagaimana terlalu angin kukatakan aku sempat melukan bukan ibu tetapi sekarang tak itu terlalu angin hendak kukatakan aduh kacau itu kan situasi yang gini ter motor gitu yang gini ter motor kepadanya terlalu angin angin yang geber-geber angin angin geber-geber itu yang terjadi di geronggong aduh ini pasti kaset sudah melalui kacau langsung langsung gerah langsung gerah tidur angin sekarang tak aduh kacau dibikin asik lah artinya kalau mau naratif itu agak-agak putih sedikit agak tidak tidak lempeng ada beberapa kias ada beberapa metafor yang itu kayak semacam kejutan lah di dalam sebuah narasi di dalam sebuah penceritaan kejutan-kejutan kecil tapi jangan salah jangan salah memilih metafor gitu sebagaimana ini sebagaimana sisi itu saya pikir tidak layak disandingkan ini kan ini kan suara anak yang dendam kepada bapaknya bapaknya buka bla 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 saya pikir cukup untuk menceritakan seluruh keburukan bapaknya saya tidak membahas kebaikannya ada dunia nanti antara tokoh antagonisnya Anu sudah memenuhi ini ya iya paling yang mengisir waktu melanggar sekolah ada baik-baiknya sedikit karena belum bisa itu melembar asbak ke muka saya pikir tidak umum itu sudah kebangetan kalau isi asbak nah kalau isi asbak maur gitu kan ke mukaku maur ke mukaku maur kalau berhamburan berhamburan ke mukaku bisa tapi kalau asbak itu sendiri walaupun asbak asbak itu muka yang lakuk kalau harus diperjelas boleh asbak asbak seng gitu kan yang sebak plastik sebak seng yang henteng pokai pokai berat benjol iya lebih gelat begitu ayo enggak 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 begitu ya ya ini kan sahabat seperti yang kemarin itu yang sambil makan rengginang ini ngobrol atau makan rengginang jangan bilang adanya itu apa sih ya cermilan yang kacang rebus kacang rebus atau singkong rebus boleh rebus ya asbak kalau karena si rebus itu kejadiannya iya pakai asbak kayu misalnya tapi asbak seng enggak asbak seng enggak apa-apa yang suka dibawa-bawa cepi kemana-mana gitu stainless oh stainless ya bawa sopel bawa stainless stainless jadi antara kejadian sesungguhnya dengan dengan fiksi mungkin harus ada perbedaan jadi enggak seluruhnya oh sebetulnya gitu oh berarti seperti biografi gitu lah ada logika yang harus kita apa ya harus kita patuh bukan patuh tapi lebih pertimbangan logika yang harus dipertimbangkan artinya kalau mau memposisikan si tokoh ini sebagai orang yang kejam sekalian gitu lah kejam tak tahu malu kejam tak tahu malu itu enggak apa-apa kejam dia modusnya itu begitu-begitu jadi sudah terbaca gitu lah dia misalnya sedang sedang diam kelihat dari 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 aneh ya dari perubahan-perubahan air muka air muka oke air muka itu seperti dia menyesali masa lalunya menyesali kekejamannya di masa lalu misalnya ada loh kayak musibun kemudian segera tertutupi oleh gengsinya gengsinya gengsi musibun mulut besar ini ini harus-harus diiminkan si mulut besar harus diposisikan sebagai si mulut besar kalau si mulut besar baru kerja dikit aja wah saya tahu berapa banyak sekali yang saya kerjakan pasti harus begitu benar-benar gitu loh kalau si mulut besar ya kerja sedikit tapi ceritanya banyak ngapain kamu duduk-duduk saya padahal cuma sekiloh mengangkatnya misalnya jangan 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 larut dengan melankolisme sendiri-sendiri ini ini masih larut terus tetapi agak terlupakan bagaimana menunjukkan karakter watak orang per orang watak setiap tegas terus jadi tidak sekadar si narator yang menceritakan misalnya gini kalau dalam cerita pesan diwara ada narator bla 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 diceritakan oleh narator terus orang-orang bosan inilah cerita seutuhnya kata narator jreng tiba-tiba narator ketika selalu lagi rame-rame narator masuk gak apa-apa jadi harus banyak-banyak laman drama agar timing-timing yang tepat untuk menciptakan momen dramatis bisa bisa ditentukan jadi kalau cerita terus belum tentu orang orang mau membaca terus-menerus gitu kan orang yang diceritakan pun didongengin pun gitu sekarang nanya dia muncul penasaran nanya gitu menyelap ketika berlangsung penceritaan ini apa ini-nya gak gini ini-nya gak gini nah gitu nah bagian-bagian itunya jadi posisi si penulis sebagai posisi pencerita harus memberikan ruang kepada pembaca ruang kepada penanya untuk memberikan kejelasan jika ada pembaca yang bertanyaan manu-manu aku akan menjawab jadi harus komprehensif dia tidak asik sendir dan menciptakan kalau pembaca bertanya gini jawabannya gimana cara menuliskannya gimana itu juga harus dipikirkan supaya tidak menjadi sekadar dongeng sekadar narasi ada dialog misalnya satu halaman tanpa dialog sama sekali itu harus intens dia tidak pula terputus jangan membiarkan pembaca terputus emosinya gara-gara pergantian paragraf problemnya harus di situ kan pergantinya paragraf itu tidak mengubah itu tidak mengubah intensitas pembacaan jadi memang harus sambungan antara paragrafnya itu yang harus dipikirkan untuk pembaca tidak berpaling iya kenapa ini menjadi lebih panjang menjadi empat halaman penulis mungkin berpikir bahwa selalu ada penjelasan yang lebih prinsi tentang bagaimana situasi bagaimana si tokoh ini tapi sebenarnya bisa lebih diefektifkan makanya menceritakan pokok-pokok yang paling prinsip dari karakter tokoh ini itu apa tindakan-tindakan macam apa yang dia lakukan satu kensi dua sombong ketiga gak mau kerja keempat banyak mulut kelima suka panen ini ini yang harus diidentifikasi poin-poin jadi jangan kemudian karena kesakit hatian si tokoh aku dia menceritakan terus si tokoh bapaknya itu blablabla iya karena ini kan balik ke latarnya ya itu kan kenyataan jadi semuanya itu kumpul di ya gitu ya balik sambungan-sambungannya itu sisi dari A ke B ke C dan seterusnya itu yang harus dipikirkan betul supaya tidak membuat jemuk membaca akhirnya ya itu ya cara memancing penasaran cara memberikan memberikan kejutan seperti itu tentang ingatan sebelum aku kembali sebelum aku kembali jadinya sebelum aku pergi kembali ya jadinya pergi tentang ingatan sebelum aku pergi tentang ingatan sebelum aku pergi kembali ingatan sebelum aku pergi kembali kemudian tentang ingatan sebelum aku kembali Yang paling enak apa? Terakhir, yang ini Kalau pergi berarti kan dia Sebelum sudah pernah datang Eh, iya Pernah menetap, pergi, datang lagi Pergi kembali itu pergi lagi Bukan kembali, ke rumah Iya, pergi lagi Kalau yang kemarin itu Dalam kondisi gitu apa? Di Arong Di Arong ya? Di Arong bukan sih? Eh, di Arong sih yang itu Pemilihanku Siapa sih yang kemarin? Yang teror pemisik? Yang teror pemisik Yang tokoh yang bunyik Teror Beda Teror Yang ditunjukkan Iya Ini ending saya pikir Gini Karena kelak dianggap Menyusahkan Itu masih menggandalkan Bukan kelak Karena dianggap akan Menyusahkan Tidak ada yang diandalkan Seperti laki-laki Nah, yang kayak gini-gini tuh Itu kan sebenarnya Apa yang dia cita-citakan itu kan Sebenarnya Merupakan Kelemahan Yang ditutupinya Dan ditimpatkan Kepada keturunan Agar bisa diandalkan Tidak bisa diandalkan Seperti laki-laki Karena dia sendiri Merasa lemah Nah, ini ditimpatkanlah Kepada anak-anaknya Kirisi orang tidak mampu Itu kan menimpatkan Kesulitan Pada orang lain Dengan alibi Bahwa Itu adalah Support Jangan seperti saya Kacau kan Gak mampu sih Gak mampu aja Jangan maksa Keterunannya harus Ya, oke deh Itu kalimat imum Setiap orang buka selalu Sepintas benar Tapi tidak lagi salah Banyak yang salah Itu sebenarnya Makanya Daripada Berharap Berbahkan menunjuk Kepada anak keturunan Untuk lebih baik Daripada dirinya Lebih baik Berikan contoh Berikan satu poin Yang bisa dijadikan bekal Untuk anak cucu Yaitu Bekal Iya, bekal Berikan contoh Berikan bekal Inilah Sebenarnya Tidak perlu banyak Berharap Kepada anak-anak Karena mereka Dibu punya jalan Lebih sendiri-sendiri Itulah Kita berkini begitu ya Bisa lebih Bisa lebih Dipadatkan lagi deh ya Untuk Dan tak memetan Sebelum aku Kembali Kerumah Mawok 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 Dan Pak U Raudal Nantinya Majua Majua Ya, ada hubungannya sih Dengan Majua Majua Maja Oke gitu ya Baik Kawan-kawan di seluruh tanah air Demikian perbincangan kami Dalam sidang revisi yang kelima Mampir algu malam Ke 153 Semoga ada manfaat Mohon maaf Banyak kekurangan Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!